Kisah yang berlatar ketika Perang Dunia II sedang berkobar, jauh di sudut Tokyo. Ada kehidupan anak-anak yang sangat sederhana dan menyenangkan bagaimana mereka belajar bersama Mr. Kobayashi dengan kurikulum sekolah yang berbeda dari kebanyakan sekolah konvensional. Di balik jendela-jendela, kelas bekas gerbong keretan hingga top tel can memulai dan melalui semua hari-harinya di sana. Di sekolah Tomoe Gakuen, Tomoe sendiri memiliki arti khusus, yaitu merupakan simbol kuno yang berbentuk koma, dua buah koma berwarna hitam dan putih yang menyatu membentuk sebuah lingkaran, simbol suatu keseimbangan. Top tel can, telah anak yang mengemaskan dengan rasa ingin tahu yang berbeda di kebanyakan anak susianya. Mengingatkan saya pada keponakan, cerdas dan lincah, namun, karena banyak pula top tel can yang unik dan sulit dipahami, ia dikeluarkan dari sekolah dasar. Sekolah dasar lo, dan itu baru kelas satu. Kebayangkan betapa repotnya para guru menangani namanya, akhirnya menemukan sekolah yang cocok untuk top tel can tak memberi tahu alasan kenapa ia harus pindah ke tengah sekolah yang baru. Karena dampaknya mungkin saja akan membawa traum buruk untuk anak susianya. Mama, hanya mengatakan ada sekolah yang sangat bagus namun, memang sekolah yang luar biasa, tak ada anak yang tak betah di sana kecuali ada beberapa orang tua murid yang merasa cemas akan sistem pengajaran yang diterapkan oleh Mr. Kobayashi. Padahal kepala sekolah hanya ingin anak-anak mampu berkembang dengan selaras antara tubuh dan pikiran mereka. Banyak hal menarik yang diajarkan oleh sekolah Tomo Gakuen, seperti kemandirian dan sopar santun saling menghargai, tanpa menimbang perbedaan. Kepala sekolah sangat baik, ia menanamkan pada anak-anak, didiknya tentang kepercayaan diri serta tanggung jawab, membuat mereka paham akan hal-hal. Puisi yang disebut Haiku, sulit, yang terjadi pada orang dewasa tanpa kehilangan kepolosan anak-anak mesaya jadi mengenal apa itu ruritmi, yang diciptakan oleh Emil Jagues Dalkrozik atau Sangat disayangkan sekolah yang terbuat dari gerbong-gerbong, kereta api ini akhirnya terbakar habis oleh bom yang dijatuhkan oleh pesawat pembom 29 Amerika. Warga-warga diungsikan. Begitu pula dengan Toto Chan buku Toto Chan Gadis Kirik di Jendala, yang ditulis oleh Tetsuko Kuryanagi nama asli Toto Chan menceritakan masa kecilnya dan kenangan. Tentang Sekolah Tomo Gakuin. Buku ini, mulai ditulis tahun 1979 dan awal rebid di tahun 1981. Edisi terjemahan bahasa Indonesianya bagus sekali dan bahasanya mudah dipahami. Saya bisa merasakan bagaimana kultu orang Jepang semasa itu, yang tak banyak berubah hingga kini. Ada satu kalimat yang mengesankan sayang setiap anak dilahirkan dengan watak yang baik, yang dengan mudah bisa rusak karena lingkungan mereka, atau karena pengaruh-pengaruh. Buruk orang dewasa, berh, Kobayashi berusaha menemukan watak baik setiap anak, dan mengembangkannya, agar anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa dengan kepribadian yang kasmer. Kobayashi selalu mengucapkan hal-hal baik kepada muridnya, seperti kepada Toto Chan. Kau benar-benar, anak yang baik, lalu menekankan pada kata benar-benar, kalimat-kalimat. Baik, sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak, sesuai yang ada dalam ajaran Islam, tentang bagaimana seharusnya orang tua bersikap dan berkata pada anak-anaknya buku ini menjadi sangat laris ketika itu di Jepang, dan diterjemahkan pertama kali ke dalam bahasa Inggris. Sementara Toto Chan, Tetsuko Kureanagi menjadi begitu populer, setelah mengangkat buku ini-buku ini sungguh mengesankan. Saya jadi mengerti bagaimana pendidikan usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak, seperti pada Toto Chan. Layaknya kupu-kupu, cantik yang mengalami metamorfosis sempurna selamat membaca. Terima kasih telah menonton!